Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya Ronald Pada kesempatan kali ini Materi kita tetap matematika Yaitu untuk kelas 5 Materi yang tadi kita bahas adalah tentang Penjumlahan pecahan Jadi nanti penjumlah pecahan Ada bagian dari 2 Yang pertama penjumlah pecahan Berpenyebut sama Dan ada yang berpenyebut tidak sama Sebagai contoh Kita bahkan kolam tulis Untuk penyebut Penyebut itu adalah bagian yang bawah Sedangkan yang atas Ini disebut dengan pembilan Jika penyebutnya sudah sama Langsung saja kita buat 5 Karena sama-sama 5 Kemudian yang atas Langsung kita tambahkan Jadi 1 tambah 2 Tidak ada 3 per 5 Untuk contoh yang lain Bisa kita buat lagi Agar lebih paham Misalnya 2 per 7 Ditambahkan dengan 4 per 7 Sama-sama berpenyebut 7 Langsung saja Setelah di 7 Yang atas Langsung kita tambahkan 2 Ditambahkan dengan 4 Jadi hasilnya 2 tambahkan dengan 4 adalah 6 per 7 Itu untuk yang pecahan Penjumlah pecahan Berpenyebut sama Bagaimana dengan pecahan Yang terpenyebut berbeda Sebagai contoh kita buat 1 per 3 Ditambahkan dengan 1 per 5 Kalau di LPS Kita menggunakan cara mencari KPK Sedangkan untuk video kali ini Kita akan menggunakan cara yang berbeda Yaitu cara dari guru kami Dari MMI Pak Pracoso Caranya cukup cepat Yaitu menggunakan pergahan silan Sebagai contoh 1 per 3 Ditambahkan dengan 1 per 5 Yang kita kalikan silan adalah 1 dengan 5 Kita kalikan Kita tulis di beli dalam kurung Karena kita belinya tambah Jadi disini kita tambahkan 1 dikalikan dengan 3 Per Nah untuk yang dibawah Kalau berbeda Langsung kita kalikan Jadi 3 kali 5 Kemudian kita lihat hasilnya 1 dikalikan dengan 5 Adalah 5 Ditambahkan dengan 1 kali 3 Hasilnya adalah 3 Per 3 kali 5 Kali 5 adalah 15 Sudah 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 ini Langsung saja kita jumlahkan 5 kita tambahkan hingga 8 Per 15 Untuk contoh yang lain 1 per 2 Ditambahkan dengan 2 Per 4 Caranya sama 1 kita kalikan dengan 4 Jangan lupa kita di dalam kurung Ditambahkan dengan 2 kali 2 Per yang bawahnya kita kalikan 2 kali 4 Hasil dari 1 kali 4 Adalah 4 Ditambahkan dengan 2 kali 2 4 Per 2 kali 4 8 Hasilnya adalah 8 per 8 Nah untuk kali ini Kita juga membahas Bagaimana cara Menyumlahkan kecangan Atau seperti ini Atas dan pembilang Dan menyebut Sama Karena ini baru awal Jadi Bagaimana kita bisa Menjumlahkan Atau menggunakan nanti Dengan mudah Setelah itu Kalau sudah lancar Baru kita lanjutkan Dan video berikutnya Yaitu tentang Menyumlahkan kecangan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih